Prihatin akan banyaknya limbah botol, dua mahasiswa di Surabaya ciptakan alat pencampur minuman dari botol bekas. Selain kurangi limbah, alat ini juga bisa difungsikan melalui telpon pintar berbasis Android. Berjuluk Drinking Mixer 17, alat pencampur minuman kreasi dua mahasiswa universitas 17 Agustus ini dipamerkan pada warga. Dibuat dari bahan botol bekas sebagai tabungan penyimpan, kedua mahasiswa ini butuh waktu hingga 6 bulan untuk menciptakan alat ini. Tak lupa, kaleng bekas digunakan untuk bagian luar alat ini. Cara kerjanya sederhana, terdapat 4 botol penampungan yang diisi beragam jenis minuman. Jumlah takaran ditentukan. Alat ini bisa mencampur minuman hingga 5 jenis hanya dari menekan tombol. Tak cuma itu, alat ini bisa dioperasikan jarak jauh melalui aplikasi berbasis internet. Bisa dioperasikan dengan jarak dekat, dengan tombol-tombol yang sudah ada di alat kami. Dan web itu bisa kita akses jika kita mempunyai alat transmitter Wifi. Misal kita bisa dari gadget, atau dari laptop, dari tablet, PC, dan lain sebagainya. Butuh penyempurnaan agar alat ini bisa cepat menyanyikan minuman pada pelanggan. Tidak bisa cepat, tidak bisa lancar, jadi kita harus menunggu ada jeda itu. Untuk alatnya sendiri, untuk air panas, ada krembang nggak? Air panas? Ya sekarang kan masih, kan ini kita cuma, nanti kalau ada pengembangan lebih lanjut mungkin, semuanya alatnya didesain yang tahan panas, terus sama ditambahi heater buat pemanasnya itu. Rencananya, alat ini akan dikembangkan untuk tahan panas, agar bisa membuat minuman hangat. Sony, Miss Dananto melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.